Halo assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh kembali lagi di mat7 pada video kita kali ini akan memberikan tutorial cara cangkok biasa pada ini pohon rambutan rambutannya nidah gede sekali ini nanti cantik yang ini yang bagian kecil ini nanti enggak tinggi tempatnya itu langsung saja ke alat dan bahan yang di pertama masih ada kokopit di dalam kokopitnya sudah dicampur zat perangsang untuk zat perangsangnya sendiri nanti bisa dicari sendiri di toko-toko kesayangan anda entah mereknya atau apa terserah yang penting kasih zat perangsang nanti biar cepet Insya Allah kelarakan yang kedua ada lakban yang ketiga ada plastik untuk menutup ini nanti isi kokopitnya anda harus ada pisau dan terakhir ada plastik apa belasnya Tali Raffia langsung saja ke tutorialnya untuk mempersingkat waktu Oke untuk selanjutnya di apa seperti biasa di kita kerok dulu kita kerok sampai bersih terus kita kasih zat perangsangnya untuk zat perangsangnya sini terserah hai 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 selanjutnya sudah dikerokkan Hai selanjutnya sudah dikerokkan Hai selanjutnya di pasang ini dulu plastik untuk menutup untuk meletakkan ini kokopitnya Nah itu gunanya lakban itu untuk menempelkan di kedua sisinya ada kedua sisi jadi nanti lebih mudah untuk memasukkan kokopitnya Hai dan juga sedikit tips ini untuk mencari ini batangnya dicangkok itu usahakan batangnya yang tegak lurus ke atas jadi nanti bisa mempermudah untuk memasukkan kokopitnya sendiri nah rasanya di tali pada bagian bawah tadi pada bagian bawah saya akan tali kuat terus bisa isi lagi yang kemarin itu kan ada cangkok yang besar yang sudah keluar akarnya itu walaupun sedikit tapi Alhamdulillah nah ini kami coba menggunakan batang yang agak kecil jadi nanti kita lihat perbandingan dari bul pertumbuhan akar sama jangka waktu dia tuh tumbuhnya tuh berapa bulan itu apa bisa lebih cepat ataupun bisa lebih lambat ataupun sama kan dengan nanggak tahu makanya kami coba itu yang pohon depannya itu sebenarnya itu yang letak jangkoan besar kemarin yang ada di video sebelumnya ini sudah tumbuh akar Alhamdulillah gede itu nanti bagus itu kok di tabu lampot Hai resiko kalau misalnya sampai tumbuh buah ya syukur Alhamdulillah nanti silahkan membuatkan video selanjutnya Hai Nah itu pengisiannya jangan lupa ditekan-tekan jadi diisi dengan lebih pedat sekarang ini kami menyangkok pada musim penghujan bisa dibilang bentar-bentar hujan jadi kalau misalnya musim bujento nanti pada akhir sudah selesai finishing jika di ini jangan lupa di tusuk-tusuk pakai pisau untuk memberi lubang jadi nanti airnya tuh enggak nyangkut semua di apa namanya di dalam plastik ini enggak nyambut sama kokobit jadi nanti enggak menimbulkan lomot Hai jangan lupa di ini nanti tusuk-tusuk ini tengahnya dikasih biar kuat yang agak ngeselin nanti kalau misalnya tanam di tempat belakang hutan kayak gini ya ini apa namanya ada tupai kadang tuh tupai itu sering makan ini kokobitnya diambilin kokobitnya itu kadang-kadangnya tapi ya moga-moga ya enggak lah tapi yang kemarin tuh enggak kok ini udah jadi jadi buangi dirapikan biar terlihat rapi terus ditusuk-tusuk sedikit bagian bawahnya ini karena posisinya musim penghujan itu kalau misalnya jarang hujan itu yang enggak saya kasih kelembangan juga nggak apa-apa iya Oh tambahan aja itu nah udah kira-kira seperti ini udah jadi oke deal tinggal nunggu nanti part 2 nya akan kami hampirkan insya Allah ketika sudah keluar akarnya Oke terima kasih sudah menyaksikan video kali ini sampai akhir jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman jika bermanfaat jika ada pertanyaan bisa ceritakan pada kolom komentar ataupun kirim email yang nanti akan saya sertakan pada kolom keterangan video yang sudah subscribe dan share terima kasih banyak dan sudah mahu perkembangan channel kami ini akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya